Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh disini kita coba akan memperbaiki top user ketika dipakai laptop mau mati sendiri masalah ini terjadi biasanya di pas prosesornya karena tidak berjalan jadi mengakibkan panas yang terlalu berlebihan di prosesor dan akhirnya laptop ini mati jadi nanti kita bisa hidupkan lagi ketika suhu laptop ini turun tapi nanti ketika naik lagi ya mati lagi coba kita langsung klik saja ya apakah pipas prosesornya berjalan dengan baik tapi coba kita seadanya mati ya coba kita perbaikin aja nanti oke sekarang coba kita bongkar dulu laptopnya oke 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 selamat menikmati selamat menikmati ya di sini seperti teman-teman ya kipasnya agak agak susah diputar seperti ada masalah di sini sepertinya ini banyak sumbatan coba kita buka aja semua coba mari kita bersihkan coba sekarang kita bersihkan ya dengan kuas supaya bersih ini sudah kita bersihkan sekarang tinggal masang kembali coba sekarang setelah kita pasang coba sekarang mari kita hidupkan apakah pekerjaan kita berhasil sudah berputar ya tapi sepertinya agak lambat udah udah agak bagus kecepatan agak bagus kecepatannya setelah kipasnya hidup laptop ini sudah tidak mati lagi biasa sih itu aja sih yang sering terjadi ketika kita menggunakan laptop tiba-tiba mati sendiri dan di bagian deres bagian kipasnya itu terlalu panas sekali atau terlalu panas sekali ada bagian laptop biasanya di akibatnya karena ini aja karena kipas tidak muter sekarang kita tinggal menutupnya kembali mungkin cukup segitu saja atau semuanya ya semoga bermanfaat jika ada kekurangan saya mau maaf wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati